Halo guys, ketemu lagi Jadi, di video kali ini aku bakal lanjutin video dari video sebelumnya Ya, yang Kepeki dan si Aoyamakun Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke part berikutnya Saat malam hari, Sakai merubah rambutnya Perubahan rambut Sakai sangat berbeda Ia menjadi lebih cool dan ganteng Di sekolah, saat Yochi dan Sukamoto mencari Sakai Ia mengira bahwa Sakai adalah Aoyama Mereka pun mengejeknya sambil tertawa Keesokannya, saat sedang berlatih, Sakai menjadi sorotan para ciwi-ciwi di sana Lalu, Yochi dan teman-temannya saat akan menyelading Sakai Ia melompat dan berhasil memasukkan bola dari situ Keteranannya di sekolah mulai naik Yochi dan Sukamoto yang tak rela temannya itu berubah Merengek dan menyuruh Sakai berubah seperti yang dulu Di sisi lain, kau chi saat akan menentang bola Namun, tendangannya tak mengenai bola itu Lalu diteruskan oleh Sakai Dan Sakailah yang berhasil mencetak gol Pelatih Miwa lalu berkata bahwa menjadikannya Sakai penyerang akan lebih baik Dari situ, Zai Zen yang merasa dirinya terancam Takut posisinya menjadi striker Diganti oleh Sakai Ia meminta kepada Moka agar menyuruh melatihnya bermain bola Dengan banyak cara yang dikatakan kau chi Akhirnya, Moka menyetujuinya Kesokan harinya, mereka mulai berlatih Namun, hanya dua bola yang masuk dari sepuluh bola Ayahnya yang melihat itu menyemangatinya Dan akan mengembalikan kau chi agar masuk ke kesebelasan Moka yang melihat itu lalu memukul mereka Dan menyuruh kau chi berlatih lagi Beberapa saat kemudian, kau chi sudah lumayan bagus Akhirnya, berlatih pun selesai Besoknya, permainan Sakai sangat buruk Dan banyak berubah lagi Karena bisikan dewanya menghilang Lalu, Sukamoto dan Yochi yang mengetahui itu Meminta agar Sakai kembali lagi pada mereka Dan mereka pun mengerjainya Sakai tak mau menjadi yang dulu lagi Ia lalu meminta bantuan kepada Moka Teman-temannya terus menggoda Sakai agar kembali Ke trio idiot Namun Sakai kekeh Ingin agar ia bisa seperti Aoyama Namun Moka marah dan berkata Jangan mencemari Aoyama Lalu Moka akan memukul Sakai Sakai kabur Di sisi lain, kau chi membuktikan hasil latihannya Dan benar saja Ia kini bisa memasukkan bola Beda dari kau chi Sakai yang tadi kabur dari pukulan Moka Berhasil ditaklukan lagi oleh Yochi Dan Sukamoto Dan akhirnya Masuk ke trio idiot lagi Setelah bertanding Kao chi dan trio idiot Melihat Aoyama sedang mengobrol Dengan seorang pria pemandu bakat Menurut mereka Kemungkinan Aoyama akan keluar dari SMA Fujimi Dan ikut ke klub junior profesional Lalu Kao chi mendatangi Aoyama Dan mengajaknya bicara Kao chi berkata Bahwa benar Aoyama akan masuk ke klub junior profesional Di sisi lain Kao chi sangat mengharapkan Aoyama bertahan bersama timnya Tak lama Obrolan mereka terpotong oleh siswa-siswa fans Aoyama Dan meminta tanda tangan Kao chi pun pergi sambil berkata Sebaiknya Aoyama masuk ke tempat yang bisa mengeluarkan kegemilangannya Dan meminta Kao chi agar Aoyama memberikan yang terbaik saat besok main Ia pun lalu pergi Lalu ia sembayang Dan mengingat masa lalu saat Kao chi kecil meminta ibunya untuk datang ke pertandingan Kao chi Ia berjanji akan memasukkan bola sebagai hadiah buat ibunya Pertandingan pun akan segera dimulai Lalu pelatih memberitahu lawan mainnya adalah Kuraishi Dan pemain yang diandalkan di tim sana adalah dua back tengah Karena mereka sangat tangguh Untuk mengalahkannya Kao chi ditunjuk pelatih menjadi peran utama di lapangan Dan bertekadlah untuk membuat tim kita menang Pertandingan pun dimulai saat Kao chi akan menyendul bola Ia dihadang oleh dua pemain musuh yang tangguh tadi Dan berkata Kao chi tak akan berkutik melawan mereka berdua Serangan balik dari tim musuh Membuat gawang Fujimi kebobolan Pertandingan pertama pun selesai dengan skor 1-0 Saat istirahat kedua orang tadi berkata bahwa mereka harus lebih waspada kepada Aoyama nanti Jika bermain di babak kedua Saat itu Kao chi sedang membayangkan masa lalunya yang ditinggal ibunya pergi jauh Dan sampai sekarang ia belum kembali juga Dan Kao chi berharap pertandingan ini menang Buat perpisahan Aoyama dan ibunya sambil wajah kecewa Babak kedua pun dimulai Sang kapten membawa bola dan mengoper kepada Kao chi Namun saat Kao chi akan menyerang ke arah gawang Ia dihadang oleh kedua orang tangguh itu Kao chi mencoba mengocehnya dan mencari celah Namun ia tak bisa dan mengopernya ke belakang Tak lama bola keluar Tim Kuraisi berhasil mendapatkan bola pojok Dan ternyata mereka berhasil mencetak gol lagi Ya disitu tim Fujimi mulai terpojok Aoyama bernafsu saat itu Namun ia dihadang oleh lima orang Dan berhasil ditahan Karena ia terlalu memaksakan diri Lalu tim Kuraisi menyerang lagi Dan berkata bahwa dua gol tidak cukup aman Lalu dari tim Kuraisi akan menyundul untuk ketiga golnya Saat bola sedikit lagi akan masuk Aoyama berhasil menggagalkannya Kao chi pun merasa bersalah Dan ia bertekad akan melakukan yang terbaik Saat Kao chi akan memasukkan bola dengan tekad yang kuat Tim lawan berhasil menggagalkannya lagi Saat tim lawan menendang Kao chi disana berhasil menggagalkannya Tim Fujimi sudah sedikit kelelahan merawan mereka Namun mereka kembali bersemangat lagi Setelah Kao chi menggagalkan serangan musuh Nomor punggung lima Lalu mengover kepada si kapten Namun bolanya tak terjangkau Tetapi disana Aoyama datang Dan berhasil mengambil bolanya Lalu ia menyerang dengan sangat cepat Saat ia dihadang oleh pria tangguh tadi Aoyama mengover kepada Kao chi Saat akan menyerang Kaki Kao chi tiba-tiba terluka Namun berkat ibunya datang Dan menyemangatinya Ia kembali bersemangat Dan berhasil mencetak goal Singkat cerita Mereka pun berhasil menang Ternyata masih ingat perkataan Kao chi dulu Sambil memeluk Kao chi Teman-temannya yang melihat itu Menangis dan terharu Sama aku juga Tak lama datang helikopter Untuk menjemput ibunya Karena ia akan balik lagi ke Brazil Terkejut dong mereka Mana naiknya kayak gitu lagi Emang dasar kochak Lalu keesokan harinya Mereka menunggu keputusan Aoyama Untuk bergabung ke klub junior profesional Namun ia menolaknya Dengan alasan sangat kochak Tau gak kenapa Karena ia suka seragam warna putih Oh my god Gila dia mandang seragam dong Gila dasar Tapi emang sih Seragam tuh gak aruh sama wajah Aku mau cerita dikit Jadi aku tuh punya temen Temen aku tuh bingung Mau milih kampus UI atau UGM Tapi akhirnya temen aku ini Lebih milih kampus UGM Kenapa? Karena Kalo misalnya dia masuk UI Katanya Dia gak suka sama almetnya Warnanya kuning Bakal bikin muka dia jadi kucel gitu katanya Jadi dia lebih milih UGM deh Oke guys Sekali gitu Sekian dulu video Untuk kali ini Nanti ketemu lagi di video yang lain Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Di komen Share Dan di subscribe Jangan lupa juga Untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya juga Biar kalian ngetinggalan Video-video terbaru dari aku Ketemu lagi nanti Bye bye